Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, iman, dan Islam Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir jaman Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan dan rahmatnya Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah yang sangat mengharukan dan penuh inspirasi Kisah tentang seorang pria yang rela berkorban demi menjadi mu'alaf Bahkan hingga jari tangannya harus dipotong oleh ayahnya sendiri Perjuangan dan keteguhan imannya patut menjadi contoh bagi kita semua Mari kita simak bersama-sama kisah penuh pengorbanan dan kekuatan iman ini Judul Mengharukan Demi jadi mu'alaf, pria ini rela jadi tangannya dipotong oleh ayahnya Beredar unggahan foto yang berisikan cerita seorang pria yang tetap teguh menjadi mu'alaf Walau ditentang oleh orang tuanya viral di media sosial Bahkan demi memeluk agama Islam, pria ini harus rela kehilangan jemari tangannya Yang sengaja dipotong oleh ayahnya yang murka dengan keputusan anaknya Cerita mengharukan tersebut pertama diketahui dari unggahan foto di akun Facebook Abdul Wahab Salim Belum lama ini Dalam unggahan foto itu memperlihatkan seorang pria yang kehilangan beberapa jemari tangannya akibat kemarahan ayahnya Karena pria tersebut memeluk agama Islam Pria Tionghoa ini masuk Islam dan ayahnya memotong jarinya sebagai hukuman Tetapi itu tidak menghalanginya untuk tetap teguh pada Islam Buka Abdul Wahab dalam keterangan captionnya Lantas, Abdul Wahab memuji sikap dan pendirian pria tersebut yang sangat gigih ingin belajar agama Islam Meski keluarganya banyak yang tidak setuju dengan pilihannya Ketika Anda benar-benar memahami arti keyakinan kepada Allah Itu akan menjadi kekuatan terbesar dalam hidup Anda Untuk mengatasi tantangan dan untuk terus maju Semoga Allah memberi kita kekuatan iman yang benar Harapnya Sontak saja, unggahan foto tersebut langsung dibanjiri komentar warganet Tak sedikit dari mereka yang terharu dengan kegigihan pria tersebut untuk memeluk agama Islam Allahu Akbar Semoga Allah SWT membalas pengorbanannya Amin, summa amin Ucap akun Muhammad Allahu Akbar Wallillah ilham Satu bagian tubuh Membawanya ke jannah InsyaAllah Ujar akun ala ilsa Subhanallah Semoga Allah SWT memberikan segala kemudahan dalam ujiannya Amin Ungkap akun Junaina Alhamdulillah Alhamdulillah Imannya jauh lebih baik dari jari-jarinya Untuk bertahankan agama Allah akan bersamamu Sambung akun Muhammad Aham Semoga Allah memberkahinya Dengan segala kebaikan dalam hidupnya Amin Tandas akun Ros Begitulah kisah perjalanan spiritual seorang pria Tionghoa yang rela harus kehilangan anggota tubuhnya untuk mempertahankan nilai-nilai keimanan dalam dirinya Dari kisah mengharukan ini kita dapat mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga Yang pertama keteguhan iman Kisah ini mengajarkan kita tentang betapa pentingnya keteguhan iman Pria ini menunjukkan bahwa keyakinan yang kuat kepada Allah SWT Membuatnya rela menghadapi ujian yang sangat berat Dalam Al-Quran Allah berfirman Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Al-Baqarah ayat 153 Yang kedua Pengorbanan dalam beriman Untuk mencapai kebenaran dan hidayah Terkadang kita harus menghadapi pengorbanan yang sangat besar Pria ini menjadi contoh nyata bahwa Pengorbanan dalam beriman kepada Allah SWT Akan mendapatkan balasan yang besar di sisinya Yang ketiga Kesabaran dalam ujian Kisah ini juga mengingatkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian hidup Dalam Islam Kesabaran adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 10 Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas Yang keempat pentingnya hidayah Hidayah adalah pemberian Allah yang sangat berharga Kita harus selalu bersyukur dan menjaga hidayah yang telah diberikan kepada kita Serta terus berdoa agar Allah senantiasa menanggungkan hati kita dalam Islam Demikianlah kisah mengharukan tentang seorang pria yang rela berkorban demi menjadi mu'alaf Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita semua untuk selalu teguh dalam iman dan sabar dalam menghadapi setiap ujian hidup Jangan lupa untuk selalu mendukung dan menguatkan sesama dalam kebaikan Terima kasih telah menyaksikan video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Untuk mendapatkan lebih banyak kisah inspiratif lainnya Semoga Allah SWT selalu memberikan kita hidayah dan keberkahan Amin Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton